Hai Fat Lovers, balik lagi di HPP Channel bersama aku Dr. Ola. Fat Lovers, di segmen kali ini aku mau bagi tips dan info ke kalian gimana sih cara melihara anjing yang sudah tua atau senior. Nah, tapi sebelum aku mulai bagi infonya, kalian tau gak sih anjing yang dikategorikan senior itu seperti apa? Berbeda breed, berbeda genetik, nutrisi tentunya akan mempengaruhi golongan anjing ini udah tua. Kalau buat breed, itu mudahnya adalah misalnya kayak untuk kategori giant breed seperti breed den, itu biasanya dia 5-6 tahun sudah dikategorikan sebagai anjing senior. Tapi kalau kalian punya dirumah anjing cihuahua, yang kecil, yang terkecil di dunia, itu Fat Lovers, 10-11 tahun itu baru dikategorikan senior. Sedangkan untuk anjing yang lurch, misalnya seperti Golden Retriever, itu 8-10 tahun itu baru dikategorikan sebagai senior. Nah, umur anjing kalian berapa Fat Lovers? Dan apakah dia sudah menunjukkan tanda-tanda penuaan? Nah, sama seperti manusia, anjing yang sudah tua tentunya akan menunjukkan tanda-tanda penuaan. Misalnya, dia mengalami, beberapa anjing kadang mengalami artritis atau manusia itu dikenal dengan radang sendi atau penyakit degeneratif sendi lainnya. Yang membuat dia tidak bisa eksersis atau jalan-jalan jauh Fat Lovers. Selain penyakit di sendi, umumnya anjing yang sudah senior itu akan mengalami penyakit dental. Dental disease-nya ini berhubungan dengan struktur giginya yang sudah tua. Jadi, dia akan sulit makan Fat Lovers dan akan merhasilkan rasa sakit. Sehingga biasanya dia tidak mau makan dan biasanya akan terjadi kehilangan berat badan. Selain karena faktor gigi, anjing-anjing yang sudah senior biasanya juga mengalami diserang penyakit seperti penyakit kidney atau ginjal, penyakit hati, dan juga penyakit jantung. Yang juga biasanya berujung ke dia hilang berat badan sampai bisa berujung ke kematian. Tapi di Fat Lovers, selain masalah penyakit jantung, berat badannya hilang, tentunya anjing-anjing senior juga ada yang bisa mengalami obesitas. Kenapa? Karena kan mereka seperti yang aku bilang di awal, eksersis-nya kurang. Jadi, saat dia eksersis-nya kurang, tapi kamu masih memberikan makanan yang tidak tepat untuk anjing kamu, dia bisa mengalami obes yang cenderung nanti bisa mengarahkan anjing kamu ke penyakit seperti diabetes, maksud aku diabetes, dan bisa penyakit lainnya yang juga akan berujung ke kematian. Untuk itu, Fat Lovers, aku mau bagi tips gimana sih cara melihara anjing kamu yang sudah senior atau tua. Main things atau hal utama yang harus kalian lakukan ya, Fat Lovers, kalau kalian sudah punya anjing senior, lakukanlah regular check-up ke dokter hewan. Bawa ke dokter hewan terdekat atau dokter hewan langganan kamu. Jadi, kamu bisa regular check-up. Apa sih yang paling penting saat kamu sudah punya anjing senior? Yang pasti kamu tahu nih, kemungkinan dia terserang penyakit, normalnya gimana. Dan jangan lupa, pastikan untuk selalu tanya sama dokternya, measure body weight-nya gimana. Ada anjing kategori ideal, overweight, underweight, sampai menuju obese. Jadi, kamu harus tanya ke dokter hewannya, ini anjing saya kategorinya apa, kalau sampai dia sudah overweight atau obese. Jadi, kan kamu harus melakukan diet. Jadi, jangan lupa, kalau kamu sudah punya anjing senior, pastikan kamu melakukan regular check-up ke dokter hewan. Hal berikutnya yang aku mau jelasin adalah yang paling basic dimiliki oleh anjing kamu adalah makanan. Makanan ini penting banget untuk memberikan makanan berkualitas untuk anjing senior kamu. Kenapa sih? Karena ada beberapa kandungan makanan yang sangat tidak cocok diberikan untuk anjing senior. Mungkin cocok waktu dia muda, tapi tidak cocok saat dia sudah senior, karena kerja organ di dalam tubuh anjing itu saat sudah makin beranjak tua akan berbeda, fat lovers. Misalnya, kalau untuk senior, biasanya kalau kalian baca di packaging belakang makanan itu, dia akan memberikan makanan yang lebih rendah protein dan juga lemak. Karena daya kerja dari organ, misalnya seperti ginjal, itu tidak sama seperti waktu dia masih young. Selain itu, untuk misalnya anjing kamu yang senior mengalami kidney disease atau masalah penyakit ginjal, itu biasanya dietnya atau makannya adalah makanan yang rendah kospor, rendah kalsium, dan juga rendah elektrolit. Terus, kalau misalnya anjing senior kamu punya masalah penyakit jantung, biasanya akan diberikan makanan yang rendah sodium. Terus juga, kalau misalnya yang kayak aku bilang, kemungkinan juga ada beberapa anjing yang mengalami obes, itu biasanya dia akan diberikan makanan yang mengandung L-karnitin tinggi. Nah, fat lovers, tapi rata-rata makanan anjing biasanya juga yang baik itu adalah mengandung glukosamin kondroitin. Karena seperti yang kalian tahu, glukosamin kondroitin sangat bagus untuk pembentukan cairan di seni sinovialnya. Nah, fat lovers, untuk itu segera kalau kamu punya anjing senior, baca package makanannya, apakah ini sudah benar untuk anjing senior atau belum. Kalau belum, kalian harus segera change makanannya supaya anjing kalian selalu sehat ya. Hal selanjutnya, kayak tadi aku bilang, makin tua anjing dia akan mengalami dental disease, atau problem di dentalnya, untuk itu kalian harus selalu memperhatikan kesehatan gigi anjing kalian. Kalau bisa, kalian perhatikan sedari dia masih young. Jadi, jangan terlalu sering diberikan makanan basah, kalau misalnya grooming sekalian disikat giginya, dan kalau kalian sudah lihat ada karang giginya atau plak, itu segera berikan sesuatu yang bisa mengurangi plak, atau kalau udah sampai kayak parah banget, kalian bisa bawa ke dokter hewan untuk di scaling. Selanjutnya, yang paling terakhir tips dari aku, jangan males untuk ajak anjing kalian exercise. Why? Karena exercise ini bisa membantu si anjing, misalnya dia obes, ataupun stress, stressful, bisa menjadi lebih sehat ya, fat lovers. Dan, kalian harus tahu capability atau batas kemampuan anjing kalian untuk exercise sejauh apa. Misalnya, kalian ajak jalan, tapi jangan yang terlalu jauh, karena kan anjingnya udah tua, fat lovers. Segitu aja tips dari aku, semoga berguna, dan semoga anjing kalian sehat selalu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa ditunggu subscribe, dan juga komen kalau ada yang kalian masih bingung. Juga nombor like-nya, fat lovers. Terima kasih sudah menonton. Happy pet, happy you. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax